Saya pernah mendapatkan ilmu dari seorang guru Kalau melakukan sesuatu diawali dengan Alhamdulillah Lalu dilanjutkan dengan sholawat Baik mau naik kendaraan, mau makan Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang baik-baik Baru kita berdoa kepada Allah SWT Apakah ini berlebihan? Kalau mau makan anak kecil, Allah mabariklah Nafima rozakta bagi anda Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'alam Nanti anaknya sudah ngiler Jadi kita perlu nyesuaikan Jadi akan menjadi berlebihan Kalau sudah hawa nafsu anda Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Buya Sambungan tadi sholawat di Bilkulub Saya pernah mendapatkan ilmu dari seorang guru Kalau melakukan sesuatu Diawali dengan Alhamdulillah Lalu dilanjutkan dengan sholawat Kenapa demikian? Saya bertanya Karena sesuatu yang anda lakukan adalah baik Dan diawali dengan bersyukur kepada Allah Dan bersyukur kepada Nabi Muhammad Karena semua adanya demikian Di antaranya adalah adanya Nabi Muhammad Risalah dari Nabi Muhammad Sampai-sampai Kami pun berusaha Melakukan sesuatu Diawali dengan Alhamdulillah Sholawat Baik mau naik kendaraan Mau makan Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang baik-baik Baru kita berdoa kepada Allah SWT Apakah ini berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di dalam berdoa itu ada Disesuaikan Tentunya penyesuaian dengan kebutuhan Tapi ada penyesuaian tentang waktu dan kesempatan Waktu dan kesempatan Memang diajarkan Dan baginda Nabi sendiri Selalu memberikan contoh Dalam panjatan doa Dua beliau Atau khutbah-khutbah beliau Dan lain sebagainya Itu beliau mulai dengan Alhamdulillah Kemudian bersyukur Jadi Alhamdulillah dengan salawat itu Mendaknya kita jadikan pemula dalam Hal-hal seperti itu Termasuk dalam panjatan doa Tentunya itu disesuaikan dengan kesempatannya Dengan kesempatan Artinya ada doa yang perlu sangat pendek Kalau panjang-panjang malah tidak nyaman Kalau itu menjadi berlebihan Kalau mau makan anak kecil Allahumma bariklah nafimah rozakta baginda anda Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti anaknya sudah ngiler Jadi kita perlu menyesuaikan Jadi akan menjadi berlebihan Kalau sudah hawa nafsu anda Harus pakai bini Enggak harus Langsung saja Allahumma bariklah nafimah rozakta Langsung Apalagi waktu buka Anda pakai solawat yang panjang lagi Solawat lain Nah ini kan bikin sengsara Jadi biasa Jadi memang Kalau memang ada kesempatan yang Waktu kesempatan yang sesuai Kapan itu? Waktu anda berdoa setelah berpikir Kan memang waktu berdoa yang panjang Anda sempurnakan Dengan sebab-sebab dikabulnya doa tadi ya Seperti itu Tapi Kalau memang anda masih bisa Sah Hal yang baik Tapi itu pribadi anda Jangan semua harus melakukan seperti itu Mau makan Mau tidur Juga pakai solawat yang panjang Apalagi doa-doa Apa doa sedikit Langsung anda pakai solawat yang panjang Ya sah-sah saja Tapi kalau begitu Nanti malah Kebaikan menjadi berat Bagi sebagian orang Ada yang tutup poin ya Allah Mau kita Ada orang Menduain tol Menduain saya Semoga sehat Panjang umur Bismillahirrahmanirrahim Kebanyakan sudah pergi dia Jadi disesuaikan dengan keadaannya Memang cara berdoa yang tepat adalah Menyanjung Allah Karena Allah lah pemberi yang sesungguhnya Hajat-hajat kita Kemudian bersalat kepada Bakindah Nabi Karena beliulah Sebab Kita kenal Allah Kemudian selalu kita Panjatkan Hajat-hajat kita Itu seperti itu adalah hal terbaik Cuma kita harus tahu situasi dan kondisi Seperti itu Baik Allah alam Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersalat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam